Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pada channel saya Pada menit kali ini kita akan Mendiskusikan subab ketiga Pada bab ketiga yaitu Detektor dan instrumen Hanya sedikit informasi Yang bisa kita peroleh Dengan melihat melalui teleskop Saja tanpa Bantuan Akan tetap Hingga akhir abad Ke 19 Cara teleskop ini Yang hanya bisa dilakukan Karena penemuan Teknologi fotografi itu Baru ditemukan Pada Pertengahan abad ke 19 Yang memberikan Revolusi di bidang Astronomi Salah satu tahap Penemuan penting yang Merevolusi Astronomi optis Yaitu pengembangan dari Fotometri Fotolistrik Yang berbasis dengan Fotolistrik Pada pertengahan Abad ke 20 ya Sekitar tahun 1940-an sampai 1941-an sampai 1951 Revolusi Fotometri Fotolistrik ini Itu juga Sebanding dengan yang Dihasilkan dengan penemuan Fotografi ya Yang Terjadi di pertengahan Tahun 1970-an dengan Ditemukannya Detektor berbasis Semi Konduktor Ya Sensitifitas Dari detektor-detektor ini Sampai sekarang itu Berkembang Hingga hari ini Ya Teleskop 60 cm Bahkan Sudah bisa Menghasilkan Gambar yang Sama Seperti Teleskop Palomar yang 5 meter Yang Digunakan Pada tahun 1940-an Yang ukurannya 60 cm Saja Bisa menghasilkan Gambar yang sama Dibandingkan dengan Teleskop Palomar Ya Jadi intinya yang akan kita bahas disini Tentang detektor Bagaimana kita Menangkap Ya Menangkap Hasil pengamatan Benda-benda Astronomi Ya Ada beberapa yang akan Kita bahas Pada video kali ini Nah Untuk yang pertama Yaitu Plat fotografi ya Salah satu teknologi pertama Yang ditemukan Di dalam Peradaban manusia Ya Ya Fotografi ini Telah menjadi Salah satu Metode yang Paling Luas Diterapkan Dalam Pengamatan Astronomi Dalam Fotografi Astronomi Ya Dia Menggunakan Pelat Kaca Ya Bukan pelat Film Seperti Yang digunakan Foto Biasa Karena Dipilih ini Dengan alasan Bahwa Pelat kaca Bisa menjaga Bentuknya Lebih baik Tetapi Untuk saat ini Pelat kaca ini Sudah Tidak Diproduksi Lagi Dan Kamera Berbasis CCD Yang Lebih banyak Digunakan Yang Sudah Menggantikan Teknologi Pelat fotografi Nanti Teknologi Kamera CCD Sensor CCD Nanti Akan Kita Bahas Secara Terpisah Lapisan Sensitif Dari Permukaan Film Kaca Tadi Terbuat Dari Perak Halida Yang Biasanya Dibuat Dari Perak Bromida AGBR Foton Atau Cahaya Yang Terserap Oleh Halida Disini Halidanya Adalah Brom Itu Akan Mengeksitasi Elektron Yang Dapat Bergerak Dari Satu Atom Ke Atom Yang Lain Ion Perak Positif AG Positif Dapat Menangkap Elektron Dan Menjadi Atom Yang Netral Ketika Jumlah Atom Silver Telah Terakumulasi Pada Satu Tempat Atom Silver Yang Terakumulasi Pada Satu Tempat Ini Yang Akan Membentuk Gambar Latent Latent Image Ini Yang Akan Menjadi Cikal Bakal Foto Ya Nah Latent Image Tadi Dapat Dibuat Kedalam Gambar Negatif Hitam Putih Dengan Meletakkan Plat Fotografi Tadi Itu Di Dalam Bahan Bahan Kimia Tertentu Bahan Kimia Tertentu Yang Akan Mengubah Kristal Brumida Tadi Yang Menutup Gambar Latent Tadi Menjadi Silver Ya Dan Mengubah Unexposed Kristal Itu Yang Tidak Terkena Foton Tadi Nah Ini Yang Teknologi Fotografi Perjelasan Teknologi Fotografi Ya Keuntungan Beberapa Keuntungan Dari Plat Fotografi Ini Sudah Bisa Merekam Jutaan Bintang Ya Dalam Waktu Yang Sama Jadi Dalam Satu Kali Foto Itu Bisa Menangkap Jutaan Bintang Sedangkan Kalau kita Melihat Dengan Mata Kita Sendiri Itu Kita Hanya Bisa Melihat Satu Sampai Dua Benda Langit Saja Itu Dalam Satu Waktu Dan Gambar Yang Terfoto Dalam Plat Fotografi Itu Juga Bersifat Permanen Sehingga Foto-foto Yang Sudah Dihasilkan Bisa Dipelajari Pada Waktu Yang Lain Selain Itu Plat Fotografi Ini Juga Murah Dan Mudah Untuk Digunakan Ya Tidak Seperti Banyak Detektor Detektor Lainnya Salah Satu Fitur Yang Paling Penting Dari Plat Fotografi Adalah Kemampuannya Untuk Ngumpulkan Cahaya Lebih Dari Waktu Tertentu Semakin Lama Exposure Semakin Lama Exposure Itu Dilakukan Maka Semakin Banyak Atom-atom Perak Yang Akan Terbentuk Di Dalam Plat Atau Plat Akan Menjadi Gelap Dengan Meningkatkan Exposure Time Dengan Meningkatkan Waktu Exposure Benda Yang Gelap Fainter Object Benda Yang Gelap Dapat Difoto Sedangkan Mata Kita Untuk Benda Yang Gelap Ini Mungkin Tidak Bisa Menangkap Dengan Teknologi Fotografi Ini Kita Bisa Ya Nah Salah Satu Itu Ada Kekurangannya Salah Satu Kerugian Dari Plat Fotografi Ini Sensitivitas Saya Yang Sangat Rendah Hanya Satu Foton Dari Ribuan Dari Ribuan Foton Yang Dapat Menyebabkan Reaksi Reaksi Yang Akan Menyebabkan Membentukan Butiran Butiran Perak Tadi Oleh Karena Itu Satu Dari Seribu Berarti Efisiensi Kuantum Hanya Treatment Treatment Kimia Itu Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Sensitivitasnya Tadi Ya Kuantum Efisiensinya Tetapi Hanya Meningkat Beberapa Persen Saja Nah Ke Kelemahan Yang lainnya Itu Bahwa Ketika Kristal Silver Bromida Tadi Agbr Tadi Terlalu Lama Di Expose Expose Terlalu Lama Itu Tidak Akan Mencatat Lebih Dari Itu Ya Ada Namanya Titik Saturasinya Dengan Kata Lain Ya Dengan Kata Lain Terdapat Jumlah Foton Tertentu Yang Dibutuhkan Untuk Menghasilkan Suatu Gambar Dengan Meningkatkan Jumlah Foton Ya Dengan Mendua Kalikan Jumlah Foton Itu Tidak Berarti Bahwa Mendua Kalikan Ya Menggandakan Kerapatan Dari Silver Nya Tadi Atau Kehitaman Dari Gambarnya Nah Kerapatan Dari Gambarnya Tadi Itu Bergantung Tak Linear Dengan Jumlah Cahaya Yang Datak Jadi Disini Ada Jumlah Densitas Ada Jumlah Densitas Tertentu Yang Harus Dipenuhi Nah Disini Akan Digambarkan Ketika 0 Sampai Titik ini Exposure Ini Dia Tidak Mengalami Pengaruh Terhadap Densitasnya Tetapi Pada Optimal Exposure Ini Akan Linear Hampir Linear Tapi Kalau Exposure Sudah Lebih Dari Batas Ini Dia Tidak Menyebabkan Pengaruh Apa-apa Terhadap Pelat Ya Jadi Semakin Banyak Cahaya Juga Tidak Menjamin Pelat Fotografi Itu Bisa Bagus Gambarnya Sensitivitas Dari Pelat Juga Sangat Bergantung Dengan Panjang Gelombang Cahaya Yang Diamati Nah Dengan Alasan Tersebut Akurasi Dari Pengukuran Pelat Fotografi Ini Itu Sekitar 5% Saja Ya Sekitar 5% Saja Maka Pelat Fotografi Ini Kalau Digunakan Dalam Fotometri Ini Sangat Buruk Ya Sangat Buruk Tetapi Plat Fotografi Ini Masih Bisa Masih Bagus Untuk Digunakan Untuk Mengukur Posisi Bintang Ya Untuk Membuat Peta Bintang Arsip Arsip Astronomi Yang Berbasis Dengan Plat Fotografi Ini Masih Bisa Kita Pelajari Sekarang Untuk Mempelajari Gerak Proper Motion Dan Kecerlangan Bintang Ya Kemudian Yang Kedua Foto Kato Dan Foto Multi Layar Ya Foto Kato Ini Adalah Detektor Yang Lebih Efektif Daripada Plat Fotografi Sebelumnya Foto Kato 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 Akan Melepaskan Elektron Elektron Akan Bergerak Ke Anode Dan Akan Menghasilkan Arus Listrik Arus Listrik Nanti Yang Akan Kita Upur Nah Inilah Yang Dikatakan Sebagai Detektor Karena Foto Kato Menghasilkan Arus Nah Arus Nanti Bisa Kita Upur Nah Eficienci Kuantum Dari Foto Kato ini sekitar 10-20 kali lebih baik daripada plat fotografi kira-kira 30% itu bisa kita hasilkan nah berbeda dengan fotografi yang tidak bersifat linier detektornya itu tidak bersifat linier nah fotokaton ini sudah bersifat linier jadi ketika jumlah elektronnya itu dijadikan dua kalinya maka arus yang dihasilkan, arus listrik tadi yang dihasilkan juga akan menjadi dua kalinya nah kemudian fotomultiplier ini adalah salah satu teknologi yang berperan penting dari konsep fotokatode pada alat ini elektron yang meninggalkan fotokatode akan menumbuk dinode dinode ini adalah salah satu komponen yang berada di dalam fotomultiplier setiap elektron yang menumbuk dinode maka setelah setelah tumbukan maka akan menghasilkan elektron lain ketika ada beberapa dinode-dinode dalam satu baris ada beberapa dinode-dinode dalam satu baris maka arus yang tadinya lemah yang awalnya lemah setelah masuk ke fotomultiplier ini akan diperbesar jutaan kali nah fotomultiplier akan mengupur semua cahaya yang masuk ke dalamnya tetapi tidak membentuk suatu gambar nah fotomultiplier ini banyak digunakan dalam bidang fotometri dan akurasinya itu 0,1 sampai 1% dapat diperoleh oke itu terkait fotokatode yang ketiga adalah fotometer dan polarimeter suatu detektor yang berfungsi untuk mengukur kecerlangan bintang itu adalah fotometer yang biasanya diletakkan di belakang teleskop pada fokus kasegren ya fokus kasegren yang fokus yang kedua setelah fokus neton ya pada titik fokus ada lubang kecil yang namanya adalah diafragma yang akan melewatkan cahaya ya dari benda selama pengamatan nah dengan diafragma ini cahaya lain dari bintang sekitarnya dalam daerah pengamatan itu dapat di apa dihilangkan ya maksudnya di diabaikan ya diabaikan masuk ke fotometer nah ada yang namanya fit lens ya yang fit lens yang berada di belakang diafragma yang akan membiaskan ya cahaya ke foto katode nah arus yang dihasilkan arus yang keluar dari foto katode akan di perbesar ya akan di perbesar lebih lanjut oleh pre-amplifier foto multiplier yang digunakan ya atau foto katode nanti itu membutuhkan tegangan sekitar 1000 sampai 1500 volt pengamatan pada fotometer seringkali dilakukan pada spektrum gelombang tertentu ya tidak mengukur semua radiasi yang masuk ke dalam detektor nah pada kasus ini ya suatu filter harus digunakan ya untuk mencegah panjang gelombang lain ya yang masuk ke dalam foto multiplier suatu fotometer juga terdiri dari beberapa fotomutlifier fotometer juga terdiri dari beberapa fotomutlifier lihat gambar 3.4 ya jadi ini ada diafragma ya ini adalah prinsip fotometer ya jadi cahaya akan dikumpulkan oleh teleskop ya dari kiri ya cahaya masuk fotometer melalui lubang kecil ya diafragma ini kemudian masuk melalui kolimeter yang fungsinya adalah membuat berkas sinar sejajar ya ada cermin semi transparan yang diletakkan di sini ya yang akan membagi berkas ya dalam beberapa fotomutlifier ada yang diteruskan ada yang dipantulkan nah yang dipantulkan nanti ini akan dihubungkan dengan fotomutlifier fotomutlifier fitlens ya akan mengarahkan cahaya melalui filter ya jadi ini adalah fitlens ya eh sorry sorry cermin semi transparan nanti akan menghasilkan berkas kemudian masuk ke fitlens ya akan mengarahkan cahaya ke filter ya pada foto katode dari fotomutlifier foton ya akan melepaskan elektron dari katode elektron akan dipercepat ya di dalam day node dengan tegangan sekitar 1500 volt nah elektron akan menumbuk day node dan akan terlepas lebih banyak elektron ke anode nah setiap elektron yang terlepas dari katode akan meningkatkan gelombang pulsa sampai 10 pangkat 8 elektron pada anode nah pulsa-pulsa ini akan diamplifikasi ya dan dicatat pada penghitung pulsa dengan cara ini nanti foton-foton dari satu bintang ya akan di hitung oke dengan alat yang selanjutnya ya ini adalah fotopolarimeter berarti ini gabungan dari fotometer dan polarimeter jadi kita menggunakan filter polaris polarizing filter ya filter polarisasi ya bisa satu atau beberapa filter polarisasi jadi disini prinsipnya adalah dengan polarisasi jadi kalian harus memahami prinsip polarisasi sudut ya sudut dari filter tadi dan arahnya itu dapat ditemukan dengan mengukur intensitas radiasi ya dengan sudut orientasi polarizing filternya tadi ya pada prakteknya diafragma dari fotometer itu akan selalu melewatkan sebagian dari background ya jadi latar belakang langit ya di sekitar benda yang sedang diamati nah oleh karena itu ya karena ada pengaruh dari langit backgroundnya ini kecerlangan bintang yang diukur ya itu merupakan ya kecerlangan campuran dengan benda-benda langit di sekitarnya oleh karena itu untuk menentukan kecerlangan suatu bintang yang absolut maka kecerlangan background sky tadi ya kecerlangan latar belakang tinggi tadi itu harus diukur secara terpisah dan nanti harus dikurangi dengan hasil pengukuran eh hasil pengukuran combine blackness tadi dan kita akan memperoleh kecerlangan benda yang sedang kita amati nah kurasi dari pengukuran ini itu akan berkurang ya jika pengamatannya itu dilakukan lama ya sehingga dimungkinkan kecerlangan dari backgroundnya tadi itu bisa mengalami perubahan nah ini dapat diselesaikan dengan mengamati kecerlangan background sky tadi dan benda yang sedang diamati itu secara simultan atau secara bersamaan oleh karena itu pengamatan fotometri ya pengamatan fotometri itu sangat bersifat relatif ada yang namanya kecerlangan absolut ya dan kecerlangan relatif nah apalagi jika kita mengamati bintang variable ya bintang variable bintang yang kecerlangannya berubah kita butuh bintang acuan yang berada di dekat bintang yang sedang diamati itu pada interval yang teratur ya oleh karena itu dengan mengamati bintang bintang acuan ini memungkinkan kita untuk menemukan suatu model untuk perubahan yang yang terjadi pada atmosfer kita nah instrumen instrumen ini harus dikalibrasikan dengan mengamati beberapa bintang bintang standar yang kecerlangannya itu sudah diketahui secara luas secara sangat akurat oke yang keempat adalah image intensifier ya berarti ini adalah peningkat intensitas gambar ya jadi gambar yang gelap itu bisa dilihat ya dengan jelas meskipun bintang-bintangnya kecerlangannya terdup tapi dengan image intensifier ini bisa kita tingkatkan gambarnya jadi bisa terdeteksi image intensifier ini diciptakan itu berdasarkan foto katode yang telah digunakan sejak tahun 1960-an ya dalam intensifier layar ya informasi titik ya titik yang sedang diamati ya pada elektron di foto katode itu akan tersimpan ya dan gambar yang ditingkatkan ya gambar yang ditingkatkan intensitasnya itu akan terbentuk pada layar fluorescence gambar kemudian akan bisa di foto yang diregister dicatat direkam contohnya dengan kamera CCD salah satu kelebihan dari image intensifier adalah segelap apapun bintang itu dapat kita foto ya dengan exposure yang relatif pendek tidak harus lama-lama seperti teknologi sebelumnya dan pengamatan juga dapat dilakukan pada panjang lubang dimana detektor itu tidak sensitif dengan image intensifier ini berarti kita bisa membuat gambar pada detektor yang tidak tertangkap dengan detektor itu bisa kita hasilkan jenis detektor yang lain yang biasa itu berbasis kamera tv kamera vidicon elektron yang terlepas dari foto katodo akan dipercepat dengan tegangan beberapa kilovolt sebelum mereka menumbuk elektrode dimana elektron akan membentuk gambar dalam bentuk distribusi muatan listrik setelah exposure muatan pada titik elektrode akan dibaca dengan menyeken permukaannya dengan berkas elektron baris demi baris nanti ini akan menjadi dasar dalam kamera ccd hasil dari pembacaan scanan tadi itu akan menghasilkan sinyal video yang akan diubah ke dalam gambar yang bisa dilihat dalam tv tabung atau selain diubah menjadi gambar itu juga bisa disimpan dalam bentuk digital dalam sistem yang lebih canggih lagi ya sintilasi ya sintilasi yang disebabkan oleh elektron tunggal pada layar proresen pada image intensifier juga dapat direkam dan disimpan dalam memori komputer pada masing-masing gambar ya pada masing-masing gambar yang dihasilkan itu ada titik-titik memori yang kita kenal dengan sebutan elemen gambar atau pixel pixel itu kan kalau kalian lihat bentuknya kotak itu kayak titik-titik gambar nah sejak pertengahan tahun 1970-an detektor yang menggunakan teknik semikonduktor itu semakin banyak diminati dan jumlahnya semakin meningkat dengan menggunakan detektor berbasis semikonduktor efisiensi kuantumnya bahkan bisa mencapai 70-80% yang sebelumnya dengan plat fotografi itu hanya 0,1% ini salah satu kemajuan yang sangat luar biasa nah daerah panjang gelombang yang tersedia untuk detektor detektor baru ini juga menjadi lebih luas yang bisa diamati daripada plat fotografi detektor detektor ini juga bersifat linear jadi ketika jumlah fotonya menjadi dua kali sinyal yang dihasilkan misalkan arus listrik yang dihasilkan juga menjadi dua kalinya kemudian adanya komputer juga bisa digunakan untuk mengumpulkan menyimpan dan menganalisis luaran luaran output data yang dihasilkan oleh detektor dalam bentuk digital oke sekarang adalah kita akan membahas kamera berbasis charge couple device atau kamera CCD ini adalah salah satu detektor yang paling penting saat ini ya detektor CCD terdiri dari suatu permukaan ya bentuknya adalah suatu permukaan yang terbuat dari dioda-dioda ya dioda-dioda dari material silikon ya yang tersusun dengan susunan rektangular atau persegi jadi ibaratkan ada persegi nah itu adalah detektornya dan persegi ini itu tersusun dari diode-diode dan masing-masing itu akan bertanggung jawab sebagai elemen gambar atau piksel nah kamera terbesar itu bisa memiliki 4096 x 4096 piksel atau resolusinya ya nah sekarang ya kamera CCD ini sudah sangat banyak digunakan pada kamera-kamera digital yang ada sekarang ketika foton ya jadi cara kerja dari CCD ini ya kita akan mempelajari cara kerja dari CCD ini ketika foton atau cahaya ya atau gambar yang ingin kita lihat itu menumbuk detektor nanti foton ini akan melepaskan elektron yang akan tersimpan tersimpan di dalam piksel ya jadi tersimpan di dalam piksel nah ketika exposure ya exposure akan menyebabkan perbedaan potensial yang akan digunakan untuk memindahkan muatan-muatan ya muatan-muatan yang berada di masing-masing piksel itu ya baris demi baris ke readout buffer ya readout buffer nah di dalam readout buffer muatan-muatan nanti akan dipindahkan piksel demi piksel ke converter analog digital ya sinyal analog tadi kan ini dihasilkan sinyal analog dan masuk ke readout buffer dari readout buffer nanti akan masuk ke converter AD analog digital yang akan menghantarkan sinyal-sinyal digital ke komputer ya pembacaan dari gambar yang terekam ke dalam CCD itu juga akan menghapus detektor lihat gambar 23.25 jika exposure yang dilakukan sangat pendek ya waktu pengamatan ya menjadi bagian yang substansial dalam waktu ini ya penglihatan jadi sistemnya adalah seperti ini prinsip kerja dari kamera CCD nah ini adalah yang lingkaran-lingkaran ini adalah piksel-pikselnya dan ini perbedaan angkanya ini adalah jumlah elektron di dalam piksel artinya ini akan menentukan perbedaan gambar yang dihasilkan gitu ya nah ini ini adalah readout buffernya yang akan membaca apa yang data apa yang tertangkap di dalam ini adalah sensor CCD kita ya nah bagaimana cara membaca anak ini yang paling kanan nanti akan berpindah ke sini ya karena disini 0 ya tegangannya 0 dan disini ada tegangannya karena ada elektron oleh karena itu disini pasti akan terjadi perbedaan potensial ya oleh karena itu nanti disini akan bisa mengalir nah sehingga disini terjadi perpindahan ke readout buffer ya jadi disini pindah nah dari readout buffer nanti akan berpindah ke analog digital converter AD converter itu satu persatu dari yang bawah yang 87 pindah ke sini masuk ke komputer kemudian 133 masuk ke sini 178 102 dan begitu seterusnya ya begitu seterusnya sampai seluruh data yang terekam dari kamera CCD ini masuk ke digital analog digital converter yang akan masuk ke komputer kayak gitu oke kamera CCD ini juga bersifat linear artinya jumlah elektron itu sebanding dengan jumlah foton oleh karena itu ya kalibrasi data itu lebih mudah daripada pelat fotografi efisiensi kuantumnya juga itu tinggi sehingga kamera CCD jauh lebih sensitif daripada pelat fotografi sensitivitas paling tingginya itu berada di spektrum warna merah sekitar 600-800 nanometer dimana efisiensi kuantumnya dapat 80-90% atau bahkan lebih jangkauan kamera itu hingga bisa ke infrared tetapi pada ultraviolet sensitivitasnya menurun karena adanya penyerapan ya absorpsi dari silikon yang sangat cepat di bawah panjang gelombang 500 nanometer dua metode yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah sensitivitas pada daerah ultraviolet ini adalah satunya melakukan coating pada sensornya pada detektornya yang memungkinkan menyerap foton ultraviolet dan memacarkan cahaya pada panjang gelombang yang lebih besar metode yang kedua adalah untuk eh metode yang kedua adalah mengubah chipnya upside down dan membuatnya lebih tipis untuk mengurangi absorption kemudian ya ada masalah lain juga detektor ini juga menghasilkan suhu yang menyebabkan noise menyebabkan noise atau gangguan sinyal di dalam CCD nanti yang akan menimbulkan dark current ya dark current itu di dalam foto yang dihasilkan ya meskipun kamera sudah diletakkan pada kondisi yang sangat gelap oleh karena itu karena panasnya ini maka detektor CCD ini harus didinginkan ada mekanisme pendinginan di dalam detektor CCD nah biasanya ya kamera CCD astronomi itu didinginkan dengan menggunakan nitrogen cair ya yang bisa menghilangkan dark current tadi akan tetapi ya pendinginan yang berlebihan juga akan mengurangi sensitivitas dari kamera CCD ya jadi terlalu dingin juga tidak baik untuk detektor CCD itu yang menjadi kelemahan dari CCD oleh karena itu suhu dari detektor CCD ini harus konstan ya untuk menghasilkan data yang konsisten untuk kamera-kamera amatir ya sudah terdapat ya kamera yang sudah dibuat ya mekanisme pendinginannya secara elektrik ya nah terkait dengan dark current yang dimiliki oleh kamera CCD ini bisa diukur dengan mengambil gambar ya taking exposure ya ketika shutternya ketika tutup tutup lensanya itu ditutup ya ketika lensanya itu ditutup nah misalnya anda punya kamera ya nah itu ditutup nah disitu dicepret aja nah jadi nah dark current itu seperti ini ya dark current gambar dark current ini seperti ini ya padahal kan kalau ditutup harusnya ini ya hitam sempurna tetapi disini seperti ada titik-titik tertentu ya ini adalah dark current nah dengan mengurangi dark current ini dari gambar yang dia mati maka kita akan menghasilkan jumlah elektron ya yang sebenarnya kemudian sensitivitas dari masing-masing pixel juga bisa agak berbeda ya hal ini bisa dikoreksi ya dengan mengambil gambar ya dari medan dari daerah ya daerah seperti twilight sky ya twilight sky dimana bintang tidak tampak ya ketika bulan purnama ya langit ketika bulan purnama itu kan sangat terang ya oleh karena itu beberapa bintang itu bahkan tidak tampak nah gambar ini itu dikatakan sebagai flat field ya ini adalah flat field ya gambar ketika ini sangat terang ini adalah flat field nah ketika pengamatan ya divided by the flat field the error caused by the different pixel is removed jadi dengan memperhatikan dari flat field ini maka kita bisa mengkoreksi kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan sensitivitas masing-masing pixel nah kamera ccd itu sangat stabil oleh karena itu kita tidak memerlukan untuk mengulangi pengamatan dacurrent dan flat field itu secara sering-sering nah biasanya kalibrasi ini itu diambil pada sore hari ya atau pagi hari ya pada keadaan purnama sebelum dan setelah pengamatan sebenarnya ini adalah hasil penangkapan dari kamera cc ini adalah dacurrent ini adalah flat field ini adalah hasil hasil gambar ya sebelum dikurangi dacurrent dengan flat field dan ini adalah gambar yang sudah jadi yang sudah bersih gitu ya masalah lainnya itu terkait dengan sinar kosmik ya sinar kosmik ini adalah partikel bermuatan yang ada di luar angkasa yang bisa masuk ke permukaan dunia yang bisa mempengaruhi kamera ccd juga dia menghasilkan titik-titik ya titik-titik noise ya di dalam foto kamera ccd nah tapi biasanya itu ini hanya terletak 1 hingga 2 piksel saja sehingga bisa diamati nah biasanya dengan exposure pendek beberapa menit itu akan menangkap ini akan menangkap jejak dari sinar-sinar kosmik ini ya instead of a single long exposure it is usually better to take several short ones ya daripada exposure-nya panjang-panjang malah lebih baik kita mengambil exposure yang pendek dan kita menghapus ya gambar yang dihasilkan oleh sinar-sinar kosmik ini selanjutnya masalah yang lain juga ada yang namanya noise-noise pembacaan dari secara elektronika pada kamera yang ditemukan pertama kali ya mungkin disini ada beberapa ratusan elektron tiap piksel yang menyebabkan read-out noise ini tapi dalam kamera modern ini hanya beberapa elektron nah read-out ini read-out noise ini akan memberikan batasan sinyal-sinyal atau benda-benda langit yang bisa dideteksi yang paling gelap yang paling gelap bisa dideteksi ketika sinyal-sinyal bintang sinyal-sinyal foton itu lebih lemah daripada read-out noise ini maka sinyal ini itu tidak terbaca malah sinyal ini akan dideteksi sebagai noise nah sekarang sudah ada kamera L3 low light level CCD dimana elektron akan dimultiplied akan di perbanyak selama pembacaan dan report noise ini hanya sebagai sumber satu-satunya noise yang dihasilkan meskipun kamera CCD ini merupakan detektor yang sangat sensitif ditambah lagi cahaya yang sangat terang tidak bisa merusak kamera CCD sebaliknya kalau otomutlifier itu dapat rusak ketika terlalu banyak cahaya yang masuk akan tetapi satu piksel itu hanya bisa menyimpan jumlah elektron yang terbatas jadi ada titik saturasi tiap piksel yang juga ada batas saturasi yang berlebihan juga dapat membuat the charge to overflow also to the neck boring pixel jadi saturasi yang berlebihan ini juga akan menghasilkan aliran muatan yang berlebihan ke piksel piksel tetangganya ketika kamera ini sangat tersaturasi pada keadaan saturasi yang berlebihan maka kamera CCD ini harus membaca beberapa kali untuk menghilangkan muatan yang masih tersimpan di dalam CCD kamera CCD terbesar itu sangat sangat mahal dan bahkan they are still rather small compared with the largest photographic plate akan tetapi akan tetapi kamera CCD ini masih lebih simple lebih compact daripada pelat-pelat fotografi oleh karena itu kamera CCD dengan sensitivitas yang tinggi dengan pemrosesan datanya yang sangat menggantikan teknologi fotografi sekarang ini oke selanjutnya adalah spektrografi di dalam astronomi spektrografi yang paling sederhana itu dengan meletakkan prisma di depan teleskop alat ini dikenal sebagai spektrograf prisma objektif jadi prismanya diletakkan di depan objektif teleskop prisma akan menyebarkan atau mendispersikan cahaya yang masuk dari beberapa panjang gelombang cahaya yang berbeda ke dalam spektrum yang bisa dicatat selama eksposur teleskop biasanya dipindahkan tegak lurus dengan spektrum untuk meningkatkan lebar spektrum dengan spektrograf prisma objektif ini large numbers of spectra can be photographed sejumlah sejumlah spektrum dapat di foto contohnya klasifikasi spektral pada bab 9 untuk menghasilkan pengamatan yang lebih akurat ada yang namanya spektrograf slit dengan menggunakan slit atau celah yang ditunjukkan pada gambar 3.28 slit ini diletakkan di titik fokus dari teleskop ini adalah slit cahaya yang dilewatkan dari slit nanti akan masuk ke kolimeter yang akan menghasilkan berkas sinar sejajar sebelum masuk ke prisma setelah masuk ke prisma cahaya akan ter terdispersi ke dalam spektrum cahaya dan difokuskan dengan lensa kamera seperti detektor kamera CCD dan disini yang akan menangkap spektrum dari cahaya yang kita amati spektrum pembanding itu juga akan digunakan di sebelah spektrum bintang yang sedang diamati untuk menentukan panjang lombang yang diamati dalam spektrograf modern dengan menggunakan kamera CCD spektrum pembanding ini itu biasanya di expose sebagai gambar yang terpisah spektrograf celah slit spektrograf yang besar biasanya seringkali ditempatkan di focus code dan nasmid dari teleskop ya focus code dan nasmid sudah dibahas ya pada video sebelumnya nah salah satu fitur dari spektrograf yang perlu dipelajari adalah skala dari dispersi spektrum nah karena skala dari dispersi spektrum ini akan menjelaskan ya seberapa besar jangkauan panjang gelombang yang akan diterjemahkan sebagai satu satuan jarak dari detektor nah untuk spektrograf prism objektif dispersinya itu biasanya satuannya puluhan nanometer per milimeter ya puluhan nanometer per milimeter sedangkan untuk spektrograf slit itu memiliki skala 1 sampai 0,01 nanometer per milimeter yang memungkinkan dengan spektrograf slit ini kita bisa mempelajari ya bentuk-bentuk dari garis-garis spektrum individu nah seringkali dispersi yaitu dinyatakan dengan besaran yang tak berdimensi sebagai contoh dispersi 1 nanometer per milimeter berarti bahwa skala panjang gelombangnya telah ditingkatkan jutaan kali atau disini dinyatakan 1 nanometer dibagi dengan milimeter itu 10 pangkat 6 selanjutnya ini ya kisi difraksi juga bisa digunakan untuk membuat spektrum kisi ini adalah kisi kisi adalah goresan-goresan yang sangat banyak ratusan hingga ratusan per milimeter ketika cahaya itu masuk ke dalam kisi difraksi ini maka akan berinterferensi satu sama lain dan akan menghasilkan spektrum dari beberapa order ada dua jenis dari kisi kisi refleksi dan kisi transmisi dalam kisi refleksi tidak ada cahaya yang diserap oleh kaca seperti pada prisma atau di dalam kisi transmisi kisi juga biasanya memiliki sifat dispersi yang lebih tinggi atau kemampuan untuk menyebarkan spektrum seperti prisma dispersi dapat ditingkatkan dengan memperbesar kerapatan dari kisi yang digunakan jumlah goresan yang di dalam kisi dalam spektrogras split kisi refleksi biasanya digunakan dalam alat-alat ini itu namanya grisem grisem ini grating prism digunakan itu adalah prisma dengan kisi transmisi pada salah satu permukaan prisma yang terakhir yang terakhir adalah interferometer ya interferometer tentang interferometer resolusi dari teleskop teleskop besar dalam prakteknya itu biasanya dibatasi dengan fenomena seeing ya dan oleh karena itu dengan meningkatkan aperture ya atau objektif dari teleskop itu tidak memperbaiki resolusi dari gambar yang dihasilkan untuk mencapai batas resolusi teoretis ya kita bisa menggunakan interferometer ada dua jenis dari interferometer salah satunya itu menggunakan teleskop ya besar yang ada sekarang yang kedua itu menggunakan dua atau lebih teleskop yang terpisah dalam beberapa dalam kedua kasus ini ya sinar eh berkas berkas sinar itu akan berinterferensi di dalam interferometer dengan menganalisis ya pola interferensi keluarannya ya struktur dari bintang binar itu dapat dipelajari kemudian diameter angular yang tampak dari bintang juga dapat diukur dan lain-lain nah salah satu interferometer yang paling awal itu adalah interferometer Michelson yang dibuat pada sebelum tahun 1920 untuk teleskop yang paling besar pada waktu itu nah di depan teleskop ya at the end of a 6 meter long beam there were flat ada cermin datar yang memantulkan cahaya ke dalam teleskop pola interferensi yang terbentuk mengubah berubah ketika separasi dari mirror diubah pada prakteknya pola-pola interferensi juga akan diganggu oleh fenomena seeing dan hanya beberapa hasil positif itu diperoleh dengan instrumen ini diameter lebih dari 30 bintang yang paling terang telah diukur dengan interferometer alat ini terdiri dari dua teleskop yang terpisah yang dapat bergerak berhubungan satu sama lain metode ini hanya cocok untuk benda-benda langit yang paling terang pada tahun 1970 orang Perancis Antoine Labire itu memperkenalkan prinsip dari interferometri spekel secara tradisional menangkap gambar dengan exposure yang panjang akan menghasilkan gambar-gambar instan yang sangat banyak yang namanya spekel spekel yang secara bersama-sama spekel-spekel ini juga yang nantinya akan menghasilkan seeing bulatan seeing dalam interferometer spekel exposure yang sangat pendek dan perbesaran yang sangat besar itu akan digunakan dan ratusan gambar itu akan diambil ketika gambar-gambar ini dikombinasikan dan dianalisis biasanya itu dalam bentuk digital analisisnya resolusi sebenarnya dari teleskop dapat dicapai akurasi dari teknik interferometri ini telah ditingkatkan pada awal tahun 2000 sudah mulai abad ke 21 eksperimen pertama kali dengan menggunakan dua teleskop kek sebagai satu interferometer yang dibuat pada tahun 2001 sama halnya teleskop SOV LT juga bisa digunakan sebagai interferometer baik seperti itu terkait dengan detektor detektor mulai dari pelat fotografi kemudian foto katode foto multiplier fotometer polarimeter image intensifier kamera CCD kemudian hingga interferometer yang digunakan dalam mengamati penelitian astronomi terima kasih sudah bimak video ini hingga selesai sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh